Perjuangan para pendidik di tengah pandemi COVID-19 semakin diuji. Beragam cara dilakukan agar murid-muridnya bisa terus mendapatkan ilmu yang berguna. Seperti yang dilakukan para guru di Sumeneb, Jawa Timur dan Gerobokan, Jawa Tengah berikut ini. Saking kangennya manis. Sejak pandemi COVID-19, Afa Fathur Rahman, guru ASN di SDN Batu Putih, Lauk 3, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumeneb, Maudera, Jawa Timur, tidak lagi mengajar anak didiknya di sekolah. Dengan sabar setiap hari, Pak Afan melewati jalan rusak dan berlumpur untuk bisa sampai ke rumah anak didiknya. Secara bergiliran, guru yang akrab di Sabah Pak Afan ini memilih mendatangi rumah anak didiknya satu per satu, agar mereka tetap bisa belajar. Hal ini dilakukan karena mayoritas anak didiknya tidak memiliki ponsel pintar untuk bisa belajar online dari rumah sesuai arahan Kemendik Buteri. Mendatangi siswa saya satu per satu, itu untuk mengecek. Secara bergiliran seperti itu, bagi anak yang sudah selesai membaca, itu kemudian saya rolling ke anak yang lain. Jadi seperti itu, mereka rata-rata senang. Saya belajar di rumah sama Pak Afan. Pak Afan baik. Terus? Dan guru telah dan saya. Saking kangennya nangis. Ayuma, siswi kelas Taman Kanak Anak Logo Tirto 1 di gerobogan Jawa Tengah, menangis sedih memeluk guru yang datang ke rumahnya. Ia menangis karena rindu berkumpul dengan teman-teman dan guru kelasnya untuk belajar bersama-sama di sekolah yang telah ia tinggalkan selama dua bulan. Dengan menyusuri jalan persawahan, para guru ini berhenti di setiap rumah dan memberikan tugas serta bimbingan belajar kepada para murid. Mengajar door-to-door adalah salah satu cara bagi murid yang tidak memiliki ponsel pintar untuk belajar online. Dari Semenep, Jawa Timur dan gerobogan Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Jawa Timur dan gerobogan Jawa Tengah